Bersama kita awal dari informasi yang pertama, bersatu runia harga bahan bakar minyak atau BBM telah terus membuat tarif angkutan turun. Di Karawang, Jawa Walat sebagai supir justru menolak menurunkan tarif dengan alasan masih tingginya harga suku carang dan jumlah storak. Meskipun pemerintah dan Pertamina telah menurunkan harga BBM, namun para sopir yang tergabung dalam paguyuban supir Karawang tidak menurunkan tarif angkutan umum. Sebagian supir di Terminal Tanjung Pura, Karawang, Jawa Walat ini misalnya justru menolak menurunkan tarif dengan alasan karena masih tingginya harga suku cadang. Para supir juga meminta seharusnya kebijakan pemerintah menurunkan harga BBM ini juga dibarengi ikut mendesak organda ataupun pemilik angkutan untuk menurunkan jumlah storan. Akibatnya hingga kini, para supir masih memperlakukan tarif lama Rp4.000 hingga Rp7.000 untuk perjalanan jauh dekat untuk jurusan Tanjung Pura, Tuparep, dan Rengas Dengklok. Ada penurunan enggak, Pak, pas ke BBM turun ini, Pak? Belum. Belum? Kenapa sih, Pak? Ya, misalkan ini kan masalahnya, misalkan angkot Rp4.000 dari Tanjung Pura, Pak Rengas. Karena storannya juga mahal, belum bisa turun. Apalagi OINYA kan belum turun, masih naik. Oh, gitu ya, Pak ya? Iya. Udah dilihnya, Pak ya? Iya, udah dilihnya menarik. Pak, harga BBM turun, tarif angkot sendiri ada turun enggak, Pak, sekarang, Pak? Enggak ada. Enggak ada. Berapa, Pak, tarif sekarang, Pak? Rp7.000. Rp7.000? Kenapa, Pak, enggak turun, Pak? Karena belum ada izin dari RL, ada Rp400 lagi. Kalau sudah ada perintah di RL turun, ya mungkin turun juga-juga. Oh, gitu ya, Pak ya. Menurut dari Minas Perhubungan. Pemerintah telah mengumumkan kembali harga BBM baru mulai tanggal 1 April 2016 lalu. Harga BBM baru ini berlaku bagi jenis Pertamax, Pertamax Plus, Pertamax Dex, dan Pertualite dengan penurunan harga sebesar Rp200 per liter. Sementara, untuk jenis premium dan solar mengalami penurunan sebesar Rp500 per liter. Harga BBM baru ini juga akan terus dievaluasi setiap 3 bulan sekali. Dari Karawang, Juhadi Kemunim TV melaporkan.